Masyarakat wilayah Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta dihebohkan dengan adanya suara tak biasa seperti gemuruh di langit pada Rabu 9 Maret 2022. Diketahui sejumlah warga memberikan kesaksiannya seusai mendengar suara yang diduga ada kaitannya dengan aktivitas gunung merapi tersebut. Atas kejadian ini, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG menegaskan bahwa suara tersebut bukan bagian dari fenomena alam. Dikutip dari kompas.com pada Rabu 9 Maret 2022, diketahui tak sedikit warga net yang turut membicarakan adanya suara gemuruh sejak pagi itu. Seorang warga bernama Dwi Iswah Yudi, 29 tahun, warga kecematan Turi, Sleman, mengatakan suara gemuruh itu terdengar sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Dikatakan olehnya, suara itu mirip dengan suara pesawat komersil. Dwi menyampaikan saat suara tersebut terdengar tidak terlihat adanya pesawat di angkasa. Namun, suara tampak terdengar dari arah timur begitu jelas. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, Warjono, turut menegapi hal tersebut. Ia mengungkapkan suara yang terdengar di beberapa lokasi tidak berkaitan dengan aktivitas alam di daerah istimewa Yogyakarta. Dijelaskan olehnya, tidak ditemukan dentuman di sekitar Yogyakarta, baik kegempaan atau fenomena cuaca. Sementara itu, di akun Twitter resmi at BPPTKG menulis suara dentuman yang terdengar tidak berkaitan dengan aktivitas Gunung Merapi. Sampai saat ini, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan diminta untuk tidak mempercayai sejumlah berita hoax yang beredar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!